Hai co-friends, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan berikut ini. 2D dikurang 3 kali D min 1, lebih kecil sama dengan 2D min 5. Pertidaksamaan ini adalah pertidaksamaan linear 1 variable. Karena diikuti tanda lebih kecil atau lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Dan memiliki 1 variable yang berpangkat 1, disini adalah D. Maka kita akan selesaikan, ini 2D, min 3 kali D menjadi min 3D, min 3 kali min 1 menjadi plus 3, lebih kecil sama dengan 2D min 5. 2D min 3D menjadi min D, kemudian 2D kita pindahkan ruas, karena merupakan suku sejenisnya, menjadi min 2D, lebih kecil sama dengan min 5, plus 3 pindah ruas menjadi min 3. Ini menjadi min 3D, lebih kecil sama dengan min 8. Maka jika koefisien dari D-nya adalah negatif, maka tanda akan berubah menjadi lebih besar sama dengan, kemudian ini min 8 dibagi min 3. D akan lebih kecil sama dengan 2, karena min 2 dibagi min adalah plus, maka 2,666 dan seterusnya. Atau D lebih besar sama dengan jika dalam pecahan adalah 2, 2 per 3. Dan sekarang kita lihat yang sesuai dengan gambarnya, yaitu pada garis bilangan. Karena lebih besar sama dengan 2, 2 per 3, disini semua dimulai dari 2, maka 2 tidak masuk. Karena lebih besar dari 2, 2 per 3 di atas 2, maka untuk angka 2 tidak boleh dibulatkan hitam, tetapi hanya dibulatkan saja, berarti pilihan kita hanya A dan B. Kemudian karena D lebih besar sama dengan, berarti arahnya akan ke kanan, maka pilihan kita adalah yang A. Jadi ini yang A, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.